Seorang Kapolsek gitu di daerah Jawa Barat, di sebuah daerah di Jawa Barat, kemudian tertangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan luar biasanya mengejutkan ini adalah dia berpesta bersama 11 anak buahnya di kepolisian itu begitu. Ini luar biasa. Pak Benny, Kompolnas mungkin bisa memberi pendapat dulu tentang peristiwa yang sangat mengecewakan ini Pak Benny. Tadi bahwa ketika saya ditanya tiga isu, teror, narkoba, dan korupsi, mana yang paling daya rusaknya tinggi, kemudian paling berbahaya, saya selalu katakan narkoba, karena itu menyangkut kerusakan generasi ketika seseorang kena narkoba yang diserang pertama adalah bagian otak. Akhirnya nanti dampaknya dia kualitasnya akan turun atau rendah dan tidak bisa bersaing lagi. Bagaimana ketika kita menghadapi punus demografi, sementara generasi muda kita terpapar narkoba dalam jumlah banyak, maka yang terjadi bencana demografi. Penanganan narkoba ini menurut UNODC, ini harus secara komprehensif, kemudian harus seimbang antara menekan permintaan dan menekan pasokan. Ketika menekan pasokan berhasil dengan operasi-operasi pemberantasan, tapi tidak diimbangi dengan menekan permintaan dengan rehabilitasi buat yang sudah kena, dan pencegahan supaya menekan orang-orang yang terpapar, maka yang terjadi pasokannya rendah harga akan naik tinggi ketika kita tidak bisa menekan permintaan. Konsep inilah yang menurut saya perlu dipahami bersama. Kalau tidak, nanti bunyinya gini, ditangkepin terus kenapa sih masih ada terus? Kalau bertanya. Ya iya, karena pasarnya nggak dimatikan. Karena angka permintaannya masih tetap tinggi. Dan kalau itu yang terjadi, bandar semakin kaya. Kita merujuk pada Thailand kenapa berhasil. Mereka menerapkan penanganannya, pendekatannya komprehensif tadi. Di satu sisi dilakukan operasi pemberantasan secara masif, lakupium dijangrai, dihapus, diganti ladang pertanian. Saya sudah ke sana melihat sendiri. Di sisi lain, para penyalahguna ini ditangkepin, dimasukkan tangsi militer, tangsi polri, dididik fisiknya, disiplinnya, sehingga nanti ketika keluar dia sehat kembali. ternyata bisa menekan tangkap reddara. Nah di kita, kelemahannya sekarang adalah bagaimana rehabilitasi? Perlu dipertanyakan.